Halo teman-teman, setelah 2 minggu yang lalu, gue sempat buatin tentang rahasia teknik gitar tapping dengan cara termudah Nah, di video kali ini gue akan lanjutin lagi video 2 minggu yang lalu Dimana, video 2 minggu lalu itu kan gue sempat pake teknik tapping di gitar Dimana gue pake open string ya Nah, disini gue tidak pake open string lagi Tapi menggunakan 3 jari 3 jari ya 2 jari tangan kiri dan 1 jari tangan kanan Ini pasti lebih keren dibandingkan teknik tapping gitar yang 2 minggu lalu Makanya simak sampai habis yuk Kita masuk ke tutorialnya Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton video gue 2 minggu lalu Tentang rahasia teknik gitar tapping dengan cara termudah Bisa cek aja videonya ada di pojok kanan atas ini teman-teman ya Nah, dicek aja disana Biar kalian bisa nonton itu dulu Kalau misalnya mau lebih mudahnya dibandingkan yang ini Cuma ini juga sebenarnya mudah juga sih Cuma disana tuh kayak basic banget teman-teman ya Nah, disini juga sebenarnya kalau misalnya kalian udah biasa main gitar Pasti juga bisa sih sebenarnya Nggak nonton pun nggak masalah yang kemarin ya Cuma siapa tau teman-teman mau dapet referensi yang lebih banyak aja boleh Nah, disini teman-teman kita menggunakan teknik tapping Menggunakan 3 jari 2 tangan kanan Eh, sorry 2 tangan kiri dan 1 tangan kanan teman-teman ya Kalau kemarin kita tuh 1, 1 ya 1 tangan kiri, 1 lagi tangan kanan Terus plus open string Sekarang kita nggak pakai open string lagi Kita bener-bener pakai tapping tanpa open string ya Disini kita pakai scale yang gampang aja ya Kita menggunakan C mayor aja teman-teman ya Atau A minor ya intervalnya Kalau yang lalu kita pakai E mayor Sekarang kita pakai A minor ataupun C mayor Sama aja ya Dan buat teman-teman yang misalnya belum hafal Atau belum pemapa itu scale gitu ya Silahkan tonton aja video gue yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman By the way ini playlist Untuk gampangnya Kalau nggak mau ribet Silahkan tonton aja video yang nomor satunya ya Di playlist tersebut Tutorial scale ya Atau kalau misalnya nggak muncul di cardnya Suka error YouTube Silahkan di cek aja Di YouTube Di search bar Ketik aja Hari Vigo Spasi tutorial scale Atau yang thumbnailnya Dan judulnya seperti berikut Oke Lanjut ya Nah, di video kali ini Kita akan menggunakan scale dari C mayor ya Gue harap teman-teman udah paham scale dari C mayor Di sini gue coba Gue ingetin dikit lagi ya Oh ya, by the way Di sini kita menggunakan Senar 1 dan senar 2 dulu teman-teman ya Kita menggunakan scale C Di senar 1 dan senar 2 Untuk Do-nya teman-teman Di senar 1 Itu kan ada di 8 teman-teman ya Di sini Ya, biar kalau misalnya kita mau maju gitu ya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Kalau misalnya mau mundur gitu ya Do, Si, La, Sol, Fa, Mi Gitu ya Nah, di sini kita menggunakan scale C mayor Dan nggak jauh-jauh dari nada-nada tadi Yang udah gue kasih tau ya Cuma kita di sini kita improve menggunakan teknik tapping Kita main simple aja teman-teman Kita main dari senar 1 fret 5 di sini Ini menggunakan tangan kiri ya Lalu, ini pakai jari telunjuk by the way Lalu setelah itu kita pakai di sini Jari kelingking di fret 8-nya Masih senar yang sama Senar 1 ya Nah, jadi bentuknya begini Setelah itu kita menggunakan jari tangan kanan Bebas menggunakan jari telunjuk Jari tengah, jari manis, jari kelingking Terserah kalian enakan di mana Nah, misalnya di sini kita pakai tapping Di senar 1 fret 12 ya Di sini nih Nah, kemarin udah pernah gue kasih unjuk ya Untuk cara tap-nya Biar bunyinya kencang adalah Kita tap Kita pull ya Jadi kita tap Bukan sekedar diangkat Kalau diangkat bunyinya kecil Apalagi buat teman-teman yang gitarnya Power gain pickup-nya itu nggak gede gitu Jadi mesti di Mesti di pull ya Nanti pun juga yang di sini mesti di pull Jadi nggak sekedar dipencet dan diangkat Tapi di pull itu artinya ditarik ya Teman-teman Atau dipetik Nah, rumus adalah Tap tangan kanan Pull off Lalu tangan kirinya disana Yang clicking ini Pull off lagi Abis itu Tap tangan kirinya Clinking-nya ya Nah, balikin lagi ke Tap tangan kanan ini 12 Jadi kalau kita ulang Tap kanan Pull off Lepas Tap kiri lagi Tap kanan Oke, ulang ya Nah, simpel lagi itu Kalau pelan terdengarnya seperti ambulan Teman-teman ya Atau Suara sirine kereta api ya Tapi kalau misalnya cepat Nah, beda banget ya Itulah the power of speed Teman-teman Nah, dari situ Misalnya udah lancar gitu ya Kalian bisa rubah lagi Posisi tangan kanannya ini Biar gampang Ini kan kita main gampang dulu teman-teman ya Kita perubah dari sini Ke sebelahnya Nah, di sini ya Bisa Ini fret 13 by the way ya Masih di skill C ya Atau skill A minor Sama aja ya By the way C mayor dan A minor itu sama teman-teman ya Bedanya cuma di root-nya aja Intervalnya sama Oke Tap kanan Lepas ya Tap kirinya dilepas juga Di pull gitu ya Lalu di Tap kiri lagi Lalu tap kanan Kemarin beberapa ada yang nanya Bang, kok gitar gue suaranya kecil ya Digituin ya Mungkin bukan gitarnya kecil Oke, bisa jadi emang power pickup-nya kecil Tapi yang kedua adalah Kebanyakan adalah Power kalian yang kurang Jadi seperti yang gue bilang bahwa Jangan sekedar di tap Diangkat Itu suaranya kecil ya Tapi tap di Pull Artinya dipetik ya ke bawah Gitu Nah, di bawahin Atau ke atas juga gak masalah Yang penting gak kena senar atasnya ya Kena gak apa Yang penting jangan bunyi gitu ya Pintar-pintar kalian mute-nya Di pergelangan ini teman-teman ya Ini pun juga sama Jadi bukan sekedar diangkat Bukan sekedar Itu kecil suaranya Tapi kalau misalnya gini Nah, kencang suaranya ya Ini ditarik juga teman-teman ya Ditarik di petik ya Nah, sekarang kita bisa kombinasikan Antara tadi yang disini Dan disini teman-teman ya 12 dan 13-nya Di tap kanannya ya Tap kiri tetap sama ya 5 dan 8 Gitu ya Jadi ya Pelannya gitu ya Jadi bisa Kesini Berapa kali bebas Terserah kalian ya Misalnya mau 4 kali Pindah sini Kalau cepat Nah, gitu teman-teman ya Pindah lagi juga bisa Misalnya kalian mau pindahin lagi Ke tempat yang lebih tinggi disini Gak masalah ya Jadi kayak misalnya Nah, kayak gitu teman-teman ya Atau misalnya kita ganti senar Nah, sekarang kita ganti senar teman-teman nih Kita pakai senar 2-nya Masih sama Disini kita bisa menggunakan Posisi yang sama By the way Senar 2 Fret 5 dan fret 8 Disini Karena ini masih di scale-nya Teman-teman ya Kalau kita misalnya main scale C mayor kan Tengar 3 fret 5 Do, Re, Mi, Fa, Sol Nah, ini Mi dan Sol-nya ya Mi dan Sol-nya Lalu disini adalah Si-nya Ya, jadi kalau misalnya kita main begini kan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Do Ya, Si Ini kan Mi dan Sol Si Oke Kita main disini sama aja Seperti tadi yang di bawah ya Tap kanan Gitu ya Begitu ya teman-teman Kalau misalnya kalian takut kena senar yang lain Ya Bisa di pull-nya itu ke belakang Jadi kayak tarikin Nah Gitu ya Tarik ke belakang dikit ya Jadi biar ada power-nya dan gaya tariknya juga ada Teman-teman ya Gitu ya Lalu bisa juga tadi Seperti yang Senar 1-nya tadi Bisa ke samping sini Juga gak masalah Kesini juga bisa Jadi bisa muter-muter gitu ya disini ya Mau kesini, mau kesini, kesini ya Kalau cepet Nah, misalnya kayak gitu teman-teman ya Simpel kan teman-teman ya Nanti kalau misalnya ini rame lagi Kita lanjut lagi ke selanjutnya Kita akan mainin Mungkin teknik tappingnya agak beda Dan kita mungkin kombinasikan beberapa senar ya Teman-teman ya Itu guys, video gue kali ini Mudah-mudahan bisa menambah referensi kalian Untuk bermain teknik gitar tapping Nah, mudah-mudahan disini juga kalian bisa mendapatkan Banyak inspirasi ide-ide baru Untuk membuat leak-click Atau mungkin melodi kalian sendiri Jadi kalian bisa improve ke depannya Biar melodi kalian tidak gitu-gitu aja Oke, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian See you on the next videos teman-teman Tetap pelatihan, tetap semangat, tetap berjuang Dan bye-bye